Intro Raul Lemos Mara Tersedia yang tidih dibuat malu oleh Aurel Hermansa Kedok selama ini hubungan kurang harmonis terbongkar sudah Setelah bercerai dari Anang Hermansa di tahun 2009 lalu Kisah Semarah Kris Dayanti memang sering menjadi sorotan publik Bagaimana tidak meskipun Kris Dayanti telah dinikahi oleh Anang Hermansa Selama kurang lebih 10 tahun Namun nyatanya hubungan suami istri pun harus kandas di tangan orang ketiga Sontak saja publik langsung menyeroti alasan dibalik permintaan cerai Kedok terhadap Anang tersebut Usut punya usut ternyata Kedok lebih memilih untuk berhubungan dengan pengusaha Asal Timur Leste Yakni Raul Lemos Bahkan Raul Lemos yang kala itu juga berstatus sebagai suami dari wanita bernama Sejan Sagan Juga tak segan-segan untuk mengakhiri rumah tangganya itu Kini pernikahan Kris Dayanti dan Raul Lemos sendiri sudah terjalin selama 8 tahun lamanya Keduanya juga sudah dikeluniai Dua orang buah hati Amora dan Karen Lemos Baru-baru ini Saat kebersamaan bersama keluarga di momen lebaran Yang KD unggah malah mendapatkan komentar menohok Dari sang putri sulungnya Aurel Hermansa Komentar Aurel Hermansa pada unggahan KD itu pun sontak menuai perhatian publik tanah air Aurel Hermansa mengomentari unggahan KD bersama keluarga Tepatnya di hari lebaran pada Senin kemarin Lewat komentar yang diberikan Putri Anang Hermansa itu seolah menyampaikan betapa inginnya bertemu Atau berkomunikasi dengan ibu kandungnya di momen lebaran Aurel Hermansa bertanya apakah sang ibu sudah memiliki waktu untuk bertemu Kalaupun tidak dapat bertemu Lanjut Aurel Hermansa berkomunikasi melalui aplikasi Zoom pun tak masalah Minal Aizin wal Faizin Mi kabarin ya Mi kalau sudah ada waktu buat bertemu atau Zoom juga gak apa-apa kok biar Tulis Aurel Hermansa Melihat komentar anaknya di unggahan Instagramnya KD langsung membalas komentar anak perempuannya itu Histeri dari Raul Lemos itu mengatakan Pintu rumahnya selalu terbuka untuk Aurel Hermansa dan Azril Hermansa Anak Mimi sayang, Mimi, Om dan adik-adik kan pintu rumahnya selalu terbuka Untuk anak Mimi, Aurel dan Azril Dengan senang hati nak Alhamdulillah Tulis Kris Dayanti Aurel Hermansa kemudian mengajak Kris Dayanti untuk mengobrol via Zoom malam ini Kekasih Ata Haril Lintar itu lalu menyampaikan sindiran pedas Ia mengatakan sedari tadi Kris Dayanti tak membalas pesan yang dikirimnya melalui Whatsapp Oke Mi, nanti malam kita Zoom ya Soalnya Whatsapp aku gak dibales-baleskan Mi Tulis Aurel Hermansa Unggahan dan saling berbalas pesan di akun Instagram Milik Kris Dayanti dengan Aurel Hermansa tersebut juga Menjadi perhatian publik Pasalnya selama ini KD dan Raul Lemos sendiri Menyampaikan bahwa hubungan mereka dengan putrinya Dengan putranya Putri sulungnya Dan putra putri sambung Raul Lemos itu baik-baik saja Nyatanya Ketika publik mengetahui Ada kekurang harmonisan di antara hubungan mereka yang diungkap oleh Aurel Dimana Aurel sendiri menyatakan bahwa Whatsapp yang ia kirim ke Miminya Belum dibalas dari tadi Padahal dia untuk mengunggah Momen lebaran bersama keluarga masih bisa Atau mungkin ada ngadat sama Whatsapp milik KD ketika itu Itu bisa saja guys Cuma ini menunjukkan bahwa Keharmonisan hubungan putri dan ibu ini belum terjalin dengan baik Apalagi Unggahan berikutnya Raul menyampaikan ketidaknyamanannya Mengungkapkan kemarahannya Atas apa yang dilakukan oleh Aurel Hermansa Sampai-sampai Dia menyebut Sosok Yang panjat sosial Lalu bagaimana Kalian menilai Terkait hal ini Benarkah Aurel panjat sosial Atau memang kenyataannya seperti itu Hubungan antara KD dan putrinya Aurel dan Astrid Memang kurang baik Dan tak terjalin Dengan baik Bagaimana menurut kalian? Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton